Setelah pasangan Anies Baswedan dan Mohamin Iskandar, pasangan selanjutnya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD turut mendaftar di kantor Komisi Pemilihan Umum. Setelah melakukan orasi ditunggu proklamasi, pasangan Ganjar Mahfud tiba di gedung KPU sekitar pukul setengah satu siang tadi. Ganjar dan Mahfud tiba di gedung KPU didampingi oleh para Ketua Umum Partai Pendukung. Di antaranya terdapat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan juga PLT Ketua Umum P3 Mardiono. Pasangan ini tiba di KPU disambut oleh Ketua KPU Hasim Azhari. Kami beserta istri hadir di sini untuk menyerahkan dokumen bersama Partai Pengusung. Dan tentu saja Bapak-Ibu dari Komisioner KPU sudah menerima lengkap. Mudah-mudahan menjadi awal, legalitas terpenuhi. Dan insya Allah saya dan Pak Maud melalui visi, misi dan program yang sudah kita siapkan akan cepat membawa Indonesia maju lebih rincah lagi. Dan tentu kami mohon dukungan, mohon dorongan kepada masyarakat. Dan mudah-mudahan KPU akan menjadi wasit yang insya Allah pasti paling netral, pasti paling bisa memberikan layanan terbaik. Dan kita persembahkan untuk kemajuan bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guna memenuhi amanat konstitusi, bahwa calon presiden dan wakil calon presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Maka pada kesempatan ini kami, PDI Perjuangan, P3, Hanura, dan Perindo yang telah bersama-sama menyepakati untuk mengusung Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dan Profesor Mahfud MD sebagai calon wakil presiden. Kami tentunya mohon doa seluruh rakyat Indonesia terhadap pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD ini. Keduanya menggelorakan harapan baru bagi rakyat Indonesia. Keduanya akan mempercepat kemakmuran dan daya unggul bangsa. Keduanya telah satu komitmen di dalam menegakkan keadilan. Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud MD dikenal jujur, bersih, berpengalaman lengkap dengan kualitas kepemimpinan yang mumpuni. Kepada mereka berdua, harapan baru Indonesia Raya diletakkan dan supaya nyata. Kandidat calon wakil presiden Mahfud MD mengungkap rahasia dibalik baju putih yang dikenakan saat mendaftar ke KPU hari ini. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati. Sebelum ke KPU, pasangan Ganjar, Pradowo dan Mahfud MD sempat berorasi di hadapan para pendukung yang ditunggu proklamasi Jakarta. Dalam kesempatan ini, Mahfud mengungkapkan bahwa dirinya ketika itu mengenakan pakaian yang sudah ada sejak lima tahun lalu. Sebelumnya, pada tahun 2019 lalu, nama Mahfud sempat digadang-gadang menjadi calon wakil presiden untuk mendampingi Joko Widodo. Namun ternyata, nama Mahfud akhirnya batal dimajukan sehari sebelum pendaftaran ke KPU. Saudara sekalian, akhirnya ingin saya sampaikan keberangkatan saya pribadi. Hari ini saya memakai baju putih yang lima tahun lalu saya siapkan untuk mendaftar ke KPU. Ini dulu tidak jadi dipakai meskipun sudah jadi, tetapi ternyata ada pesan Tuhan di baju ini. Ditunda dulu untuk dipakai ke KPU dan hari ini bisa dipakai untuk mendaftar. Terima kasih.